Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawanku semuanya Berjumpa kembali dengan channelnya Putra Lustri ya kawan Kali ini saya mendapat kerjaan ini kawan Untuk memasang speaker di tarang burung ya Biar burungnya akan oke Tapi ini sayangnya ini tempatnya di pelosok kawan Jadi agak susah sinyal Untuk kali ini bagaimana caranya untuk merakit speaker ya Speaker wallet Nah ini mungkin yang kawan-kawan lihat Yang kebanyakan senior saya Fadliwe mohon maaf Karena ini mungkin beda Jadi yang kali ini yang saya rakit speaker nya Model lain Nah bagaimana keseruannya atau merakitannya Kita simak terus videonya Jangan sampai di skip Biar tidak gagal paham kawan Dan saya membawa teman saya Tuh Gondrong Kaltara ya Ini tukang seniornya ya Mas Gondrong Kaltara Tadak-tadak dulu mas Tadak Oke Spiker buat karaoke burung ya Oke kawan ku Saya membawa kawan ini Dari Kalimantan Utara ini Mas Ganteng itu Ini mas gantengnya Oke Mas Ganteng Ini yang bantu saya Nanti Dan itu yang di dalam itu adalah Mas Doni ya Namanya Itu juga tukang handal Tapi dia Khusus Untuk Perminyakan Oke Simak terus ya kawan Bagaimana Saya merakit Atau Prosesnya Ikuti terus videonya Jangan sampai Di skip Biar tidak gagal paham Oke kawan ku semuanya Kali ini yang disiapkan Materialnya Yaitu Spiker Audak ya Saya pakai Spiker Audak Tipenya AX61 Ini untuk Suara inapnya ya Suara inapnya Jadi saya inapnya pakai Audak AX61 Dan ini nanti Kawanku Semua disorder ya Saya pakai sorder Bentuknya Spikernya seperti ini kawan Yang Audak tipe 61 Jadi nanti Kita sodir Tujuannya Supaya Tidak Kurusi Atau Lebih tahan lama Ceritanya Lebih tahan lama Dan untuk kawan-kawan semua Untuk penyambungannya Ke powernya nanti Terserah kawan-kawan Maunya bagaimana Yang jelas Untuk Kapasitasnya power Dan speaker Harus disesuaikan Itu mungkin lain waktu Kita bahas Karena kalau itu kita bahas Panjang sekali Untuk Ukurannya Ohmnya berapa Dan sebagainya Karena kalau kita lihat Disini Speknya 8 ohm Ya ini ya 8 ohm Jadi kalau Terlalu banyak Di Cuman di paralel Nanti Kira-kira mampu Tidak Sama Powernya Nah itu tergantung Powernya juga Karena kalau tidak Nanti bisa Menyebabkan Power itu Tidak awet Nah atau mungkin Speakernya yang putus Kan gitu Oke Untuk Selanjutnya Kita Lanjut Dulu untuk Penyoderan dan Perakitannya Bagaimana Oke Caromol Mas Oke kawan Ini sekarang Posisi penyoderan Jadi Untuk Speakernya Ada yang Bergandeng Itu Empat Dan juga Ada yang Bergandengan Sampai Delapan Bici Tujuannya Supaya Suaranya Bisa Menyebar Kawannya Tujuannya Supaya Bisa Menyebar Dan Tentunya Semua Ada Alasannya Kenapa Kok Dimodel Seperti Ini Karena Kalau kita Yang Sudah Sudah Kalau Posisi Yang Kebanyakan Sarang Burung Itu Dia Posisi Nempel Disirip Ya Nempel Disirip Nah Tetapi Apa Efeknya Biasanya Burung Itu Hingat Di Spiker Banyakan Nah Kalau Sudah Disepiker Begitu Otomatis Dia Susah Untuk Memanennya Nah Yang susah Itu untuk Memanennya Karena Lengket ya Biasanya Lengket Disepiker Spiker Ini Gantung Gitu Jadi Rusak Dia Untuk Sarangnya Sarangnya Rusak Jadi Supaya Ini Tuju Sarang Tidak Rusak Jadi Nanti Ada Yang Empat Ada Yang Ada Yang Delapan Dan Juga Ada Yang Dua Iya Oke Kita Sodor Dulu Kita Sodor Dulu Jadi Ini Sambungan Ini Ceritanya Itu Ya Kawan Seri Ini Saya Seri Sekarang Dua Bulan Untuk Speakernya Posisi Perakitannya Kawan Kita Gandeng Dulu Ini Saya Ada Yang Delapan Buah Dan Ada Yang Empat Buah Untuk Sambungannya Nanti Seri Sama Paralel Kita Kolaborasi Karena Untuk Menyesuaikan Power Yang Ada Dan Untuk Caranya Seperti Ini Kawan Kita Gandeng Pakai Kabel Tis Pakai Kabel Tis Nah Nanti Yang Jumlahnya Delapan Ini Yang Jumlahnya Delapan Ini Jadinya Nanti Seperti Ini Seperti 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 Ini Nanti Kita Gantung Ya Nanti Ini Kita Gantung Dan Ini Yang Isi Delapan Kawan Yang Isi Delapan Oke Sebentar Kita Yang Rakit Isi Empat Nanti Yang Empat Empat Saja Bagaimana Caranya Lanjut